Kabupaten Jaya Wijaya yang beribu kota Wamena merupakan salah satu kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah. Kabupaten yang terletak di lembah baling ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Jaya Wijaya sekitar 13.925 km persegi. Berdasarkan data tahun 2020 jumlah penduduknya sebanyak 272.984 juta. Saat ini Kabupaten Jaya Wijaya yang merupakan bagian dari Provinsi Papua menjadi target intervensi pendidikan khususnya di bidang literasi. Berdasarkan hasil klute indeks angka literasi membaca, terlihat bahwa Provinsi Papua berada di urutan ke-34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Melihat kondisi ini, Wahana Visi Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menandatangani kesepakatan untuk mengimplementasikan program Wahana Literasi Bermuatan Pendidikan Karakter Kontekstual Papua melalui program Organisasi Penggerak. Dengan tujuan menyediakan Master Teacher tingkat Kabupaten dan meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar dengan mengadaptasi kondisi pandemi COVID-19. Pelatihan ini berdampak kepada 44 SD dari 123 SD yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Tindak lanjut dari pelatihan Master Teacher adalah pelatihan guru-guru dalam KKG dan juga di sekolah-sekolah. Melalui implementasi program Organisasi Penggerak, sebanyak 248 guru telah mengikuti pelatihan Wahana Literasi, 211 guru telah mengikuti pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta 211 guru telah mengikuti pelatihan dukungan psikososial dari 37 sekolah dasar di Kabupaten Jaya Wijaya. Pelatihan kepada guru-guru ini berdampak pada kurang lebih 1.500 siswa. Dengan melakukan pelatihan kepada guru diharapkan, yang pertama, guru sekolah dasar memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik tentang literasi dasar. Yang kedua, guru sekolah dasar tetap dapat melakukan pembelajaran secara digital dan mengadaptasi kondisi pandemi COVID-19. Yang ketiga, guru sekolah dasar dapat memberikan dukungan psikososial kepada guru dan siswa. Dan yang keempat, kemampuan literasi siswa di Kabupaten Jaya Wijaya meningkat. Program Organisasi Penggerak di Kabupaten Jaya Wijaya dimulai sejak bulan Oktober 2021. Ada 44 kolah dampingan yang ada di wilayah Jaya Wijaya yang kita dampini. Dan saat ini, kita sudah melakukan pelatihan kepada guru-guru, di mana tahap awal kita melakukan kepada Master Teacher. Ada tiga topik yang kita angkat, yaitu tentang hubungan psikososial. Kemudian yang kedua, tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Serta yang ketiga adalah tentang waana literasi. Dengan adanya para Master Teacher ini, diharapkan akan tumbuh di Kabupaten Jaya Wijaya adalah orang-orang yang siap menjadi fasilitator-fasilitator pada tingkat kabupaten. Kami menyadari khususnya tentang teknologi informasi dan komunikasi, ini menjadi suatu hal yang sulit untuk kita lakukan di Jaya Wijaya, karena kita sama-sama mengetahui kondisi internet yang begitu tidak mendukung. Tetapi melihat antusias para guru untuk belajar, bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk media pembelajaran, sehingga mereka dapat merespon kondisi COVID-19 ini, dan anak-anak tetap belajar. Kami mengapresiasi para guru-guru, khususnya para Master Teacher, yang dengan semangat di dalam kondisi keterbatasan yang ada, di tengah-tengah harus menyiapkan ujian, dan juga kesibukan-kesibukan, karena baru dimulainya proses belajar-mengajar, tetap dengan semangat mengajar para rekan-rekan guru. Kami juga mengapresiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jaya Wijaya, dan ini memberikan dampak yang baik untuk anak-anak kita yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Terus berjuang Bapak Ibu Guru untuk mengadakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan membawa dampak yang besar untuk anak-anak, untuk mereka meraih masa depan mereka, untuk mereka boleh meraih cita-cita mereka, sehingga mereka boleh membangun Kabupaten Jaya Wijaya menjadi Kabupaten yang literasi, Kabupaten yang hebat, Kabupaten yang bisa membawa para pemimpin-pemimpin khususnya di kondisi Papua ini. Tuhan menguang Bapak Ibu Guru. Teman-teman, bahwa nama saya Natalia Sumutu. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jaya Wijaya. Harapan kami ke depan, program organisasi penyerangka di Kabupaten Jaya Wijaya tidak putus dari tahun ini, tapi ini masih berkelanjutan. Maka program ini terus kita tingkatkan, mulai dari RIN 1 sampai RIN 4, supaya semua guru-guru yang belum mendapatkan pengetahuan, pengetahuan penguatan kepala-kepala sekolah, penguatan kepada guru-guru, mulai dari TK, PAU, TANSD, SIP itu, dengan program ini bisa menerima pengetahuan, supaya kembali lagi mendapatkan kepada siswa atau siswi di masing-masing sekolah. Saya sangat berhubung, sangat baik sekali. Kenapa? Tapi selama ini para guru-guru mungkin sumpah tentang pemakaian literasinya ya, tapi dengan adanya kegiatan ini, kembali diingatkan lagi oleh para guru-guru. Ini sangat bagus sekali dan setuju. Tapi kalau bisa lagi, mungkin dilatih lagi lah, supaya semakin mantap. Ucapan terima kasih kepada pihak kementerian pendidikan, dan kami tak lupa lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman WFI, dan juga tidak lupa lagi kepada adik-adik fasilitator, di mana semangat dan perjuangan adik-adik demi bisa membangun pendidikan di Kabupaten Jaya-Jaya. Jadi semangat saudara-saudara WFI, jangan putus sampai dengan hari ini, tapi tetap dari tahun ke tahun kegiatan POB ini, kita akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jaya-Jaya. Itu harapan kami ke depan. Terima kasih banyak. Dengan meningkatnya keterampilan guru, maka partisipasi anak sekolah akan meningkat. Demikian juga kemampuan membaca anak kelas awal.